Sementara itu, pemisah menjelang lebaran pengiriman uang tenaga kerja Indonesia melalui jasa kantor pos ke Sukabumi Jawa Barat mulai meningkat jumlahnya. Peningkatan kiriman uang diperkirakan mencapai 5 hingga 15 persen hingga lebaran nanti dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pengiriman uang tenaga kerja Indonesia atau remitansi yang masuk ke kantor pos Sukabumi di Jalan Ahmad Yani Sukabumi menjelang lebaran mengalami peningkatan. Kiriman uang dari TKI yang berasal dari sejumlah negara Timur Tengah dan Asia Tenggara seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Malaysia, dan Singapura ini meningkat dari hari biasa. Saat ini jumlah total kiriman uang dari Januari hingga Mei 2019 mencapai 262 miliar rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan 5 persen. Peningkatan pengiriman uang disebabkan banyaknya TKI yang mengirimkan uang kepada keluarganya di tanah air untuk membantu kebutuhan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Salah satu keluarga TKI mengaku ia ke kantor pos untuk mengambil uang dari anaknya yang bekerja di Singapura. Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Kepala kantor pos Sukabumi Tarman mengungkapkan, jumlah transaksi saat ini meningkat 5 persen dari hari biasa. Peningkatan signifikan akan terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri sekitar 15 persen, jumlahnya pun bisa mencapai hingga miliaran rupiah. Itu sudah mencapai 262 miliar, itu untuk seluruh Pakupaten dan Kota. Sedangkan kalau untuk tahun yang lalu, tahun yang lalu kita membayarkan 2018 itu sekitar 692 miliar. Selain pengiriman uang, pengiriman paket melalui kantor pos juga mengalami peningkatan hampir 15 persen. Hal ini disebabkan banyaknya perantau di Sukabumi yang mengirimkan paket untuk keluarga di kampung halamannya. Budi Setiawan, Bandung TV